Cara kerja algoritma rekomendasi YouTube, sederhananya begini. Ketika Anda membuka sebuah video, maka sistem YouTube akan selalu menyodorkan video lain untuk Anda. Dengan tujuan, agar Anda tertarik untuk mengklik salah satunya. Jika Anda biarkan video itu jalan sendiri tanpa menutupnya sampai apis, maka sistem YouTube secara otomatis akan langsung memutarkan video berikutnya tanpa Anda mengkliknya. Jadi YouTube berharap, agar setelah menonton video itu, Anda tetap berada di situs YouTube, tidak keluar dari YouTube. Pertanyaannya, video siapa yang akan disodorkan YouTube untuk Anda? Bukankah begitu banyak video yang bisa disodorkan YouTube? Tapi kenapa video ini yang direkomendasikan YouTube? Dasar pertimbangan YouTube adalah, relevansi. Video siapa yang paling relevan atau yang paling cocok untuk Anda? Karena YouTube ingin agar video yang direkomendasikannya, memang video yang Anda inginkan dari berbagai sisi. Lalu berdasarkan apa YouTube menilainya? Berdasarkan video yang Anda tonton sebelumnya. Jenis video yang Anda buka tersebut, dinilai YouTube sebagai jenis konten yang Anda sukai. Maka secara otomatis, mesin algoritma rekomendasi YouTube akan langsung menyodorkan video-video lain yang topiknya juga seperti itu. Begitulah seterusnya secara berantai. Setiap video yang Anda buka, akan selalu diikuti oleh video-video lain dengan topik yang sejenis sebagai tawaran atau rekomendasi dari YouTube. Mungkin pertanyaan Anda, kenapa video yang disodorkan juga ada yang topiknya berbeda? Karena sebelumnya, Anda juga pernah membuka video dengan topik seperti itu. Jadi video apapun yang pernah Anda buka sebelumnya, meski jenis kontennya berbeda, maka semua video dengan berbagai topik itu juga dinilai sistem rekomendasi YouTube sebagai selera Anda. Karena itu, setiap Anda membuka sebuah video, semua jenis itu juga akan disodorkan sekaligus oleh YouTube untuk Anda. Intinya, dasar pertama YouTube menilai selera Anda adalah video apa yang Anda buka sebelumnya. Begitulah cara YouTube menerapkan prinsip dasar dari algoritmanya tentang relevansi. Mempertemukan Anda dengan video yang cocok dengan minat Anda. Nah pertanyaan berikutnya, sebagai YouTuber, bagaimana caranya agar video yang direkomendasikan YouTube pada penonton seperti itu adalah video-video dari channel kita? YouTube menggunakan begitu banyak sinyal atau bahan penilaian. Kemudian video yang lolos seleksi, akan menjadi pemenang untuk disodorkan. Jadi apa saja dari sinyal rekomendasi itu? Mari kita lanjutkan ke video berikut. Terima kasih telah menonton!